Hai girls, balik lagi di youtube channel cewebanget.id bersama aku Gita. Di video kali ini aku akan kasih tau ke kalian tips-tipsnya menggunakan highlighter. Kira-kira apa aja, so stay tune! Nah girls, buat kalian peserta makeup, pasti tau banget ya, kalau highlighter itu adalah salah satu elemen penting di makeup kita. Selain bikin muka kita tambah glowing, pastinya highlighter itu bikin makeup kita juga terlihat lebih natural dan gak cakey. Tapi menggunakan highlighter ternyata gak sembarangan loh girls. Ada beberapa caranya untuk bikin highlighter kita, membuat makeup kita jadi tambah bagus. Tips yang pertama adalah menyesuaikan highlighter kamu dengan tipe foundation yang kamu pake. Nah maksudnya gimana sih? Jadi contohnya kamu suka pake foundation yang bentuknya cair gitu ya. Nah ini tuh bagus banget kalau misalnya kamu juga pake highlighter yang bentuknya cair. Nah sebaliknya juga, kalau kamu suka pake foundation yang bentuknya powder atau kayak powder foundation gitu, itu better kamu pake highlighter yang bentuknya powdery juga. Karena kalau misalnya kita mix and match, misalnya dengan foundation yang cair lalu menggunakan highlighter yang powdery, ini biasanya nanti makeupnya akan terlihat cakey dan patchy. Jadi dia gak nyatu dengan baik. Nah tips yang kedua adalah menggunakan highlighter secukupnya aja. Walaupun highlighter bikin wajah kita terlihat glowing, dan siapa sih yang gak suka punya wajah glowing gitu ya. Tapi tetep nih girls, kamu harus menggunakan highlighter secukupnya. Karena kalau berlebihan, instead of muka kalian jadi glowing, malah akan kelihatan berminyak, dan pori-pori kalian malah terlihat makin besar. Nah untuk tips yang ketiga, menyambung dari tips kedua yang tadi aku udah kasih tau, jadi kalau misalnya kalian gak boleh pake highlighter yang berlebihan, kira-kira dimana sih kalian harus pake highlighter yang tepat gitu ya, tempat-tepat dan strategis di wajah kalian. Nah disini aku mau kasih tau, kalau misalnya highlighter itu sebaiknya kamu gunakan di beberapa titik di wajah kamu aja. Yang pertama yang menurut aku paling penting, dan kelihatan wajah kalian itu akan terlihat sehat, itu pastinya di tulang pipi. Nah selanjutnya, untuk menciptakan kesan alis kalian itu terlihat naik, dan mata kalian juga terlihat makin besar, kalian boleh banget nih pake highlighter di bawah alis. Nah untuk titik selanjutnya, kalian bisa banget nih pake highlighter sedikit aja di bagian inner corner mata kalian, untuk menciptakan kesan mata yang segar dan juga lebih besar. Terakhir kalian bisa pake highlighter di bagian tulang hidung kalian, untuk menciptakan hidung yang lebih mancung. Nah untuk tips yang keempat, biar makeup kalian terlihat lebih natural dan glowing, kalian bisa menggunakan highlighter kalian setelah menggunakan blush on. Jadi jangan sebelum blush on. Nah disini aku akan coba praktekin dengan dua produk yang aku punya. Nah disini aku akan pakai blush on cream atau thin blush on dengan highlighter yang cream juga. Jadi dua-duanya ini cream biar hasilnya lebih natural dan lebih masuk juga nih nyatu. Jadi dia nggak akan patchy atau cakey. Nah untuk cheek stain-nya, ini aku ada dari BLP atau By Lizzy Parah. Ini ada cheek stain di shade Cherry Tart. Untuk highlighter-nya, disini aku ada highlighter cream dari Dear Me Beauty di shade Great Sandy. Nah setelah kalian apply blush on-nya, sekarang baru apply highlighter cream-nya langsung aja di bagian tulang pipinya. Jadi nanti kalau misalnya kalian apply highlighter setelah pakai blush on, pipi kalian itu akan terlihat lebih glowing dan lebih natural jatuhnya. Terima kasih telah menonton! Nah untuk tips yang terakhir, ini bisa juga jadi hacks buat kalian yang pengen punya dewy foundation, tapi kalian cuma punya matte foundation nih di rumah, dan kalian punya highlighter cream kayak yang aku punya ini. Kalian bisa campurin cream highlighter kalian dengan foundation matte yang kalian punya di rumah, dan dengan cara seperti itu, kalian bisa mendapatkan foundation yang dewy, dan nggak cuma dewy tapi glowy juga. Di tangan sebelah kanan aku, disini aku akan pakai foundation matte aja dan nggak pakai highlighternya. kalian lihat sendiri kalau hasil akhirnya akan sangat matte, dan kelihatan tangan aku tuh jadinya kering banget. Nah untuk di tangan sebelah kiri aku, aku akan campurin foundation matte aku dengan cream highlighter yang aku punya. Disini aku pakai highlighternya agak sedikit banyak, biar balance dengan foundationnya. Nah kalian bisa lihat setelah aku blend, hasilnya jadi lebih glowy dan lebih dewy juga. Oke girls, itu dia tadi. Tips-tipsnya menggunakan highlighter, coba bisa membantu buat kalian semua yang suka banget pakai highlighter di makeup sehari-hari kalian. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe youtube channel cewebanget.id, dan selalu update terus di playlist My Looks, My Rules. Aku Gita, sampai jumpa di video berikutnya. kemudian subscribe. أيкин� Sub indo by broth3rmax